Intro Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Bu Evi Nah, hari ini Kita akan belajar Tema 1 Tema 2 Tentang pertumbuhan dan Perkembangan manusia Pada Pembelajaran Kedua Assalamualaikum Anak-anak Selamat datang di channelnya Bu Evi Pada video kali ini Kita akan sama-sama Belajar tema 1 Subtema 2 Tentang pertumbuhan dan Perkembangan manusia Pada Pembelajaran yang Kedua Sebelum belajar Mari kita awali bersama Dengan berdoa Sesuai dengan agama Dan kepercayaan kita Masing-masing Berdoa Mulai Selesai Nah, anak-anak Mari kita belajar Anak-anak Sebelum kita belajar Berikut tujuan pembelajaran dari video ini Yang pertama Setelah melakukan wawancara Siswa dapat mengidentifikasi Istilah-istilah pada pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat Kedua Setelah melakukan wawancara orang tua Siswa dapat menuliskan cerita pertumbuhan dan perkembangan dirinya Menggunakan informasi yang diterima dengan tepat Ketiga Setelah mengamati gambar Siswa dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah Dan yang keempat Setelah mengamati gambar Siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan di sekolah Anak-anak hebat Pada video yang lalu Kalian diajak untuk bertanya kepada orang tua kalian Tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian sejak bayi hingga saat ini Nah apakah kalian sudah ingat bagaimana perasaanmu setelah kalian mendengar cerita dari orang tuamu tentang perkembangan yang kalian alami Kalian tahu juga Kapan kalian mulai merangkak dan berjalan Anak-anak Setiap hari kita bertemu dengan banyak orang Jika kalian amati Kalian dapat menemukan bahwa Tinggi dan berat badan mereka berbeda-beda Bahkan kekuatan yang mereka miliki pun juga berbeda Kekuatan yang mereka miliki ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor Di antaranya adalah perbedaan pertumbuhan tulang dan otot Nah perbedaan-perbedaan inilah merupakan anugerah dari Tuhan yang maha kuasa Oleh karena itu kita wajib mensyukurinya Menghargai perbedaan Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda Kekuatan manusia juga berbeda-beda Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan Kebiasaan olahraga dan faktor yang diturunkan oleh orang tua Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda Perbedaan ini adalah karunia Tuhan Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan Lihatlah gambar tersebut anak-anak Jika kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi Kira-kira sikap apa yang kamu lakukan Lihatlah temanmu kelihatannya kesulitan membawa barang bawaannya Sikap apa yang sebaiknya kamu lakukan Oh lihat Kelihatannya ada temanmu yang kesulitan menirukan gerakan tari yang sedang ia pelajari Bagaimana cara kamu membantunya Anak-anak hebat Dari ketiga gambar tadi Coba tuliskan pendapatmu di buku tulis ya Anak-anak Kita harus saling menghormati antar sesama Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang mereka miliki Mengapa? Karena mereka semua adalah makhluk ciptaan Tuhan Sikap saling menghormati ini Sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua Ada yang tahu bunyi sila kedua? Iya benar Kemanusiaan yang adil dan beradab Simbol sila kedua adalah rantai Lambang ini menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Saling menghormati Saling menyayangi Dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik Nah anak-anak Demikianlah pembelajaran kita kali ini Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan Tetap semangat belajar ya Dan jaga selalu kesehatan kalian Terima kasih Wassalamualaikum Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.